Sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 100 meter saat melintasi turunan tajam di desa Pacet, Kapupaten Mojokerto, Jawa Timur. Evakuasi para korban dilakukan warga dan aparat kepolisian Polsek Pacet. Dua orang meninggal dunia atas nama Saiful Islam, 34 tahun, dan Abdul Aziz, 55 tahun. Sementara 10 penumpang yang terluka berat dan ringan dibawa ke rumah sakit sumber gelagang. Rata-rata korban menderita luka di perut, dada, dan kepala akibat penturan keras. Minibus ini membawa rombongan asal Surabaya sebanyak 11 orang. Usai berwisata dari kota Batu menuju ke wisata Banyu Panas. Sopir mengaku rem minibus Blong sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan hingga masuk jurang. Jalur Cangar, dia dari atas sudah teriak-teriak, dia remnya sudah blok. Itu 9 orang, tapi ternyata di rumah sakit hanya 11 orang, sama sopir sama anak kecil. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan aparat Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sulahuddin, AINUS melaporkan. Sebuah pohon besar tumbang di jalan raya Surodinawan, kecamatan Prajurit Pulon, kota Mojokerto, Jawa Timur. Pohon menimpa sebuah mobil yang sedang melintas dari arah kecamatan Soko menuju kota Mojokerto. Beruntung, pengemudi mobil dapat keluar dari ruang kemudi dan tidak mengalami luka sedikitpun. Korban tak menyangka pohon tumbang menimpa mobilnya, padahal cuaca sedang sangat cerah dan tidak ada angin genjang. Proses evakuasi pohon dilakukan petugas bersama relawan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Soko menuju kota Mojokerto sempat ditutup. Ada indikasi pohon sengaja diberi obat sehingga bagian bawah lapuk, namun hal itu masih diselidiki pihak berwajib. Dari kota Mojokerto, Jawa Timur, Sola Fudin, AI News melaporkan.